Halo guys, selamat datang di video Santai Channel Di video kali ini, aku akan bagikan software atau aplikasi pemutar musik atau mp3 yang pastinya sangat berguna bagi kalian yang suka karaoke namun tidak dapat menyanyikan lagu-lagu bernada tinggi atau juga lagu bertempu cepat karena software ini juga bisa menaik turunkan pitch atau tinggi rendahnya nada dalam sebuah musik atau lagu juga bisa menaik turunkan tempo atau lambat atau cepatnya lagu atau musik dan dapat juga di convert atau di save atau disimpan dalam bentuk baru yang nada atau temponya sudah kita edit tapi sebelum kita lanjutkan mempraktekan atau menggunakan software tersebut mari kita sempatkan untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua karena menekan tombol subscribe itu gratis guys baiklah, ayo kita mulai yang pertama, download software-nya di link di deskripsi di bawah ini setelah kita download, klik kanan pada software audio speedchanger klik tombol kiri pada run as administrator maka akan muncul tampilan seperti ini pilih yes untuk melanjutkan ke sesi berikutnya setelah muncul tampilan seperti ini pilih next lalu pilih I agree kemudian pilih next lagi lalu install dan finish maka kita sudah berhasil melewati proses install dan kalau muncul script ini maka abaikan saja dengan memencet tombol close-nya setelah itu kita kembali ke desktop dan pilih shortcut audio speedchanger yang sudah kita install barusan setelah itu klik kanan dan pilih atau jalankan dengan menekan tombol run as administrator maka akan muncul tampilan seperti ini lagi dan tinggal tekan yes mari kita lanjutkan dengan menekan tombol I agree maka kita sudah masuk dan software siap untuk disajikan dan wah udah kayak acara masak nih oke guys kita sudah masuk ke tampilan awal audio speedchanger pro jadi seperti ini tampilannya guys jadi kalau nanti nanti Anda memulai dengan tampilan seperti ini ini namanya maximize kalau saya pakai yang ini ini minimize saya biasa pakai yang minimize aja guys langsung aja kita cari lagunya sengaja saya taruh di desktop biar gampang nyarinya saya pakai cara ini sebenarnya bisa di drag langsung dari sini langsung grab cuman saya mau pakai cara prosedural jadi cara prosedural begini add files ya kan baru cari ini desktop desktop turun kebawah itu ada saya ambil aja oke kita mulai play saja ya sudah kita play tadi beginilah lagunya jadi untuk menggunakan tempo scaling ini kita bisa menaik dan menurunkan agar terjadi kalau kita naikkan kalau kita rendahkan di tempuh ini pengaruhnya kepada kecepatan musik tadi ya tempo kecepatan atau lambatnya musik tadi kalau tempuhnya kita minuskan maka hasilnya lagu akan semakin lambat semakin lambat semakin lambat semakin lambat semakin cepat semakin cepat semakin cepat ini yang gunanya tempuh scaling ya kita originalkan lagi selanjut ke pitch case shifting nah ini gunanya kalau kita minuskan dia merendahkan atau meninggikan atau dalam bahasa musik biasanya low high lebih rendah sekali ini semakin minus semakin rendah nadanya semakin low kalau kita naikkan maka nadanya semakin tinggi semakin hype oke jadi pitch case ini bisa juga berfungsi untuk anda berkaroke bagi anda yang suaranya tidak tinggi beberapa lagu mungkin tidak bisa anda nyanyikan maka anda bisa atur rendah atau tingginya nada tergantung kebutuhan suara anda kalau playback red ini saya jarang pakai karena saya juga kurang tahu fungsinya tapi kira-kira begini fungsinya ya begitulah fungsinya kalau nanti lagu sudah anda otak-atik mungkin anda menurunkan otaknya karena mungkin biar anda bisa nyanyikan dengan nada dengan brand seperti itu anda bisa menyanyikan lagunya apabila anda yang berkaroke anda bisa mensifnya atau mensimpan data itu dengan menggunakan ini convert convert setelah itu setelah itu ada tiga pilihan output optium format dan ekstras kemudian desktop lagunya convert format ekstras format anda bisa memilih disini pilih on compressor atau wav atau m m 4 a f f as ogg tapi standard aja lah pilih mp3 output optionnya ya saya pilih desktop ya kan terus oke langsung aja convert guys ini convert oke ini i agree oke karena sudah ada lagu yang sama dengan judul yang sama maka dia minta replace skip dan reading ini karena saya nggak mau lagunya ditimpa saya pilih rename tapi kalau anda mau lagunya ditimpa pilih replace tapi kalau nanti kalau di kalau di tempat anda menyimpan lagu itu tidak ada yang sama maka langsung saja tekan yes oke kita pilih rename ya sedang progress ke otomatis lagu yang tersimpan tadi merubah namanya jadi ini ditambah angka satu guys oke ada tambah angka satunya kan guys ini sementara yang asli tidak ada sampai rilis saja oke sampai sini dulu guys video kita kali ini semoga bermanfaat dan kalau ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar untuk bisa mengembangkan channel ini agar bisa lebih baik lagi bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati